Bismillahirrahmanirrahim Yaitu mata pelajaran Nahu untuk kelas 9 Insya Allah pada kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu Kita akan melanjutkan materi setelah pembelajaran yang lalu dengan judul yang baru Tetapi insya Allah judul atau tema yang akan kita bahas tidak jauh dari yang sudah kita pelajari kemarin Hanya saja disini kita bahas lebih rinci lagi Masih ingat apa materi pembelajaran di minggu lalu? Yaitu tentang fi'il lazim dan fi'il mut'adi Fi'il lazim itu apa dan fi'il mut'adi itu apa? Fi'il lazim itu berarti kata kerja Fi'il yang mana dia itu tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih Jangan lupa itu, jangan ketukar Kemudian fi'il mut'adi adalah fi'il atau kata kerja yang mana dia membutuhkan objek atau maf'ul bih Jadi silahkan nanti disimak Perhatikan pelan-pelan Ustazah insya Allah akan Apa namanya? Akan dengan pelan-pelan ya Insya Allah Nah untuk fi'il lazim itu kemarin dia tidak mempunyai cabang Tidak mempunyai aksam atau pembagian Nah tetapi disini Disini untuk aksam mut'adi atau pembagian isim itu ada empat Yang pertama disini yang nomor satu ada Yang mana dia itu menasobkan satu maf'ul bih saja Atau fi'il mut'adinya dia hanya membutuhkan Butuh satu maf'ul bih saja di belakangnya Ya Nah kemudian yang kedua Disini yang kedua Yang kedua Yang kedua yaitu yang ini ya Yang kedua yang bawah Ini berarti yang ketiga Oke yang ketiga Yang kedua ini yang bawah Yang mana menasobkan dua fi'il Yang aslinya Menasobkan dua maf'ul bih Yang aslinya itu terbentuk atau tersusun dari muptada khobar Nah tidak Kita tidak apa namanya Tidak jauh-jauh lagi ya Kita membahas muptada khobar lagi disini Jadi silahkan perhatikan dengan baik Membutuhkan dua maf'ul bih Yang asal katanya atau aslinya Bentuknya itu dia dari muptada khobar Ya Kemudian yang ketiga Kebalikannya Lawan kata dari ini Ya kebalikan dari yang nomor dua Mayun sibu maf'ul lain layi sa'asluh ma'mubtada khobar Membutuhkan dua maf'ul bih Yang aslinya itu dia Maf'ul bih Yang bukan ya ini Afan Ini Oh ketukar Afan ketukar Jadi yang nomor dua ini Ini tidak ada Ini tidak ada ini ya Tidak ada bukannya Afan Nah Untuk yang nomor tiga Ini kan adalah isa Berarti disini Aslinya Bukan Ya Bukan Oke Kita tulis aja Ya Kita tulis aja disini Bukan Afan Bisa berarti tadi sedikit Sedikit ini Ya Bukan Kayaknya tulis Bukan Afan Tukar Nah Baik Ini tidak ada ini ya Nah Untuk yang kedua Ulangi Mayun sibu maf'ul lain Maf'ul lain bih Asluh ma'mubtada khobar Membutuhkan dua maf'ul bih Yang aslinya itu dia Mubtada khobar Kemudian yang ketiga Itu lawan katanya Kebalikannya Mayun sibu maf'ul lain bih Laisa Disini ada Laisa ya Perhatikan Laisa asluh ma'mubtada khobar Membutuhkan dua maf'ul bih Yang aslinya itu bukan Ya Bukan Mubtada khobar Afan Ketukar Kemudian yang terakhir Yang keempat Mayun sibu Salah Sata ma'fa'il Ya Membutuhkan tiga maf'ul bih Sekaligus Berarti setelah ada Fi'il Kemudian fa'il Kemudian maf'ul bih Maf'ul bihnya Ada yang dia satu Cukup satu Ada yang dia dua Ada yang dia tiga Tetapi Kalau yang dua Itu Yang pertama Bentuknya Bisa Bentukkan dari Mubtada khobar Yang kedua Bukan dari Mubtada khobar Ya Nanti Saya kasih Penjelasan satu persatu Taip Selanjutnya Kita masuk ke Poin yang pertama Ya Kita masuk Poin yang pertama Oke Taip Nah disini Masuk ke Poin yang pertama Yaitu Mayan sibu Maf'ulan bih Wahidan Ya Mayan sibu Maf'ulan bih Wahidan Jadi disini Membutuhkan Satu maf'ul bih Nah berarti ini Contoh yang sudah Usazah berikan Di Pembelajaran sebelumnya Kemaren Ya Atau oke deh Disini saya kasih contoh lagi Usazah sudah menyediakan Sebuah jumlah Mufidah Atau sebuah kalimat Zaro'a Al-Fallahu Zoratan Ya Zaro'a Al-Fallahu Zoratan Seorang petani Menanam Jagung Ya Zaro'a Berarti disini Menanam Nah Kata Memanam Menanam Itu kan Kalau misalkan Zoratan tidak ada Ya Misalkan Zoratan ini Tidak ada nih Berarti Zaro'a Al-Fallahu Seorang petani Telah menanam Itu belum Belum sempurna Kalimatnya Masih rancu Apa sih yang ditanam Sepetani Nah makanya Kenapa Fi'il Zaro'a Dia termasuk Kedalam Fi'il yang Muta'adi Karena dia Membutuhkan Objek Atau Maf'ulbi Ya berarti Zoratan disini Adalah sebuah Objeknya Atau Maf'ulbi Ini sengaja Ustazah kasih warna Kuning Agar nanti Agak jelas Terlihat Nah yang warna kuning Ini dia adalah Maf'ulbi Soal petani Menanam Jagung Kalau yang Maf'ulbi Membutuhkan Satu Maf'ul Fi'il Muta'adi Yang membutuhkan Satu Maf'ulbi Itu Sudah faham ya Disini Saya tuliskan Iqrobnya Di bawah Zaro'a Fi'il Madhi Mabni Alal Fathih Mana Fathahnya Ini 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 Fathah Nya Fi'il Madhi Mabni Semua Fi'il Madhi Itu Mabni Ya Semua Fi'il Madhi Itu Mabni Zaro'a Nah Dilihat Diharokat Terakhir Yaitu Fathah Maka Alal Fathih Kemudian Yang kedua Alfallahu Dia sebagai Fa'il Atau pelaku Fa'il Marfu'un Alamat Alamat Itu Tanda Tanda Rofa Itu dengan Domah Alal Akhir Maksudnya Domah Di huruf Yang terakhir Mana Domahnya Ini Alfallahu Domah Kemudian Zoratan Dia sebagai Maf'ul Bi Yang Mansub Hukum Maf'ul Bi Itu Semuanya Mansub Ya Cirinya apa Alamat Alamat Tanda Atau Ciri Ciri Nasub Itu Dengan Fathah Ya Fathah Yang Nampak Jelas Mana Ini Di Belakang Ya Ini Harusnya Dari Kelas 7 8 Pun Kalian Sudah Faham Tetapi Di Kelas 9 Juga Ternyata Masih Banyak Sekali Yang Tidak Tau Lupa Tau Emang Tau Emang Tidak Ternyata Disini Kan Sudah Ada Kelas 8 Ya Jadi Lumayan Berisik Juga Jadi Mohon Maaf Kalau Misalkan Agak Sedikit Terganggu Oke Selanjutnya Untuk Poin Yang Kedua Poin Yang Kedua Disini Nih Mayun Sabu Maf'ul Laysa Avan Ini Berarti Nggak Ada Laysanya Ya Ini Nggak Ada Laysanya Poin Yang Kedua Itu Ini Nggak Ada Laysa Avan Saya Tadi Salah Salah Posisi Ya Disini Yang Kedua Mayun Sabu Maf'ulain Asluh Mumtada Khobar Ya Membutuhkan Dua Maf'ulbi Yang Aslinya Itu Dia Bentukannya Dari Mumtada Khobar Oke Berarti Dia Diingat Ya Setelah Fi'il Kalimat Fi'il Kebenaran Fa'il Disana Ada Maf'ulbi Atau Objek Tetapi Objeknya Itu Ada Dua Ya Maf'ulbi Ada Dua Nah Disini Sudah Saya Sediakan Atau Atau Kalian Buka Buka Buku Nahul Wadijali 3 Disana Ada Beberapa Macam Ya Beberapa Macam Fi'il Mut'adi Yang Termasuk Yang Bisa Digunakan Untuk Menasobkan Dua Fi'il Afan Menasobkan Dua Maf'ulbi Pada Fi'il Mut'adi Ya Yang Bisa Menasobkan Dua Maf'ulbi Pada Fi'il Mut'adi Nah Ini fi'il-fi'il Yang bisa Kita gunakan Yang pertama Zona Hasiba Khola Za'ama Ja'ala Adda Ini adalah Semuanya Menyatakan Keraguan Zona Ya Kira-kira Atau Mengira Hasiba Juga sama Menghitung Mengira Khola pun sama Ya Za'ama Sama Ja'ala Menjadikan Sama juga Bisa Mengira Ya Menghitung Itu Keraguan Kemudian Ro'a Alima Wajada Itu Menyatakan Tentang Keyakinan Yakin Alima Saya Mengetahui Wajada Saya Menemukan Saya Mengetahui Kemudian Yang terakhir Menyatakan Peralihan Sesuatu Ke sesuatu Yang Hal yang Lainnya Rodda Mengembalikan Berarti kan Pertama Kita Meminjam Misal Meminjam Buku Kemudian Kita akan Mengembalikannya Berarti Itu Peralihan Perpindahan Antara Suatu Pekerjaan Yang pertama Mengambil Kemudian Dikembalikan Berarti Itu kan Peralihan Ada Peralihan Di sana Yang tadinya Di tempat A Kemudian Berpindah Ke tempat B Karena Dikembalikan Ke asalnya Tarok Meninggalkan Berarti Kita pertama Tinggal Di suatu Tempat A Kemudian Pergi Meninggalkan Ke tempat Yang B Berarti Suatu Perpindahan Atau Peralihan Wahaba Sama Mengembalikan Meninggalkan Sa Nah ini adalah Macam-macam Fi'il Mut'adi Yang bisa digunakan Yang nantinya Membutuhkan Dua Maf'ul Bi Oke Baiklah Selanjutnya Sini Masih Yang tadi Berarti Ini juga Sama Tidak ada Laisanya Salah Salah Di awal Jadinya Salah Semua Ya Tapi Mereka Kalian Faham Ini Tidak ada Laisanya Oke Membutuhkan Dua Maf'ul Bi Aslinya Mutada Khabar Saya kasih Contoh Saya ambil Dari Fi'ilnya Zonantu Mengira Zonantul Kitaba Jadi Dan Ya Alkitaba Itu Maf'ul Bi Yang pertama Jadi Dan Itu Maf'ul Bi Yang kedua Zonantu Saya mengira Saya mengira Buku Itu baru Ya Coba saja Kalian Kalau misalkan Saya mengiranya Disini Itu Dihilangkan Dulu Ya Ditutup dulu Dihilangin Dihilangin Tinggal Buku Itu Baru Buku Itu Baru Termasuk Bentuk Dari Muktada Khabar Ya Muktada Khabar Buku Itu Baru Hanya Saja Di Dalam Kalimat Ini Ya Itu Kita Sudah Kemasukan Zonantu Yaitu Fi'il Mut'adi Yang Mana Dia Memerlukan Dua Objek Sekaligus Gitu Ya Asal Katanya Dari Alkitab Jadi Dan Itu Kan Ketika Zonantu Belum Masuk Itu Ada Alkitab Jadi Dun Ya Buku Itu Baru Ya Kemudian Disini Ada Penyebab Zonantu Masuk Kesini Ya Zonantu Masuk Kesini Maka Dia Harokatnya Berubah Menjadi Fath Fath Ya Karena Posisinya Nanti Sebagai Objek Tetapi Objek Nya Disini Tersusun Dari Muktada Dan Khabar Ya Sama Halnya Dengan Alkitab Jadi Dun Ketika Dia Ketika Dia Awal Dengan Inna Ya Itu Kan Inna Menasobkan Ya Innal Kitab Ya Yang tadinya Kitab Jadi Kitab Innal Kitab Jadi Dun Alkitab Jadi Isim Punya Isimnya Si Inna Al Jadi Khobarnya Si Inna Ya Ini pun Sama Kalau Inna Harfun Huruf Kalau Disini Kemasukannya Adalah Fi'il Fi'il Muta'adi Nah Itu Untuk Fi'il Muta'adi Yang Memerlukan Dua Objek Sekaligus Itu Tidak Semua Fi'il Bisa Ya Tetapi Tadi Ada Beberapa Pengecualian Jadi Beberapa Fi'il Saja Yang Bisa Nanti Kalian Bisa Dilihat Di Bukunya Disana Juga Banyak Contoh Kemudian Fi'il Fi'il Selain Zonan Tuh Kan Tadi Ada Itu Bisa Dijadikan Juga Ya Nah Kemudian Eh Taib Sebentar Oke Ini Kita Hapus Dulu Clear Ya Kita Kembalikan Taib Kita Lanjutkan Ke Yang Selanjutnya Ya Ini Sudah Selesai Nah Tidak Lupa Dengan Ini Ya Kita Pasti Ada I I Dimanapun Itu Ya I Disini Zonan Tuh Fi'il Mahdi Mabiala Sukun Mana Sukun 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 Itu Ini Ini Ya Di Nun Zon Nah Ya Zon Nuka Hasilnya Zon Nuna Ada Dua Jadi Zonan Tuh Fi'il Mahdi Mabiala Sukun Nah Kemudian Tuh Itu Adalah Domir 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 Apa Mutasil Yang Nyambung Ya Domir Mutasil Atau Domil Bariz Domir Mutasil Mabni Oh Afan Ini Salah Tulisannya Mabni Ini Harusnya Ya Disini Nah Mabni Mabni Al-Domah Wah Fa'il Ya Karena Tuh Itu Sebagai Saya Mengira Berarti Saya Itu Sebagai Pelakunya Disini Ya Sebagai Fa'il Alkitab Maf'ul Bi Awal Mansub Ya Ini Adalah Objek Yang Pertama Dia Hukumnya Mansub Kenapa Mansub Karena Aturannya Dari Sana Ketika Dia Sebagai Objek Maf'ul Bi Maka Dia Nasub Ya Tanda Nasub Dengan Apa Tanda Nasub Dengan Fathah Zohiro Fatah Yang Nampak Jelas Mana Ini Di Atas Huruf Yang Terakhir Jadi Dan Maf'ul Bi Mansub Ya Sama Ini Juga Objek Yang Kedua Mansub Wa Al-Nasbi Fatah Zohiro Al-Akhir Nah Itu Erop Jadi Itu Ya Tadi Mohon Maaf Banyak Kesalahan Banyak Ini Salah Nulis Dan Salah Kotak Ya Jadinya Banyak Kesalahan Tapi Kita Hapus Dulu Nah Oke Lanjutkan Mohon maaf Juga Ini Banyak Kelas 8 Berisik Sekali Oke Selesai Sanastami Rufi Mokobalat Tali Ya Kita Insya Allah Kita Akan Melanjutkan Di pertemuan Yang Akan Datang Itu Kan Tadi Pembagian Fi'il Muta'adi Itu Ada Empat Yang Pertama Dia Butuh Satu Objek Yang Kedua Butuh Dua Objek Butuh Dua Objek Yang Terbentuk Dari Muktadah Khobar Yang Ketiga Butuh Dua Objek Yang Terbentuk Dari Bukan Muktadah Khobar Yang Ketiga Membutuhkan Tiga Objek Sekaligus Yang Sudah Kita Bahas Itu Baru Yang Poin Kesatu Dan Poin Kedua Insyaallah Di pertemuan Yang Datang Kita Akan Melanjutkan Poin Ketiga Dan Poin Kempat Ustazah Sengaja Tidak Langsung Sekalian Semua Ini Karena Ustazah Harapkan Dari Kalian Poin Kesatu Yang Kedua Ini Bisa Kalian Fahami Secara Betul Insyaallah Ini Gampang Jika Kalian Ada Niat Sungguh Dan Ikhlas Berarti Cukupkan Dulu Sampai Disini Mohon Maaf Atas Semua Kesalahan Entah Itu Salah Kata Atau Salah Tulis Atau Salah Tanda Dan Sebagainya Saya Harap Kalian Bisa Memaklumi Ma'ana Jafi Yaumikum Sehat Sehat Syukran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima